Halo semuanya, balik lagi dengan saya Riva Risman di video kali ini, Markising lagi coy Wiss, ini dia, gede banget ya ini dari sebuah brand baru yang namanya adalah Stubborn ya keras kepala, tulisannya Stubborn nah seperti itu ya ini saya kurang tahu ini isinya apa saja tapi kalau saya cek di katalognya ya di e-commerce mereka itu mereka baru merilis beberapa t-shirt dan juga satu jaket denim yang konsepnya kayak jaket kulit gitu coy saya kurang tahu ini isinya apa saja apakah koleksi lengkapnya dan langsung aja di Markisoy semoga ada di video ini sedikit banyak bisa memberikan referensi brand lokal yang cakep-cakep coy untuk link pembeliannya sudah saya letakkan di kolom deskripsi di bawah langsung di Markisoy oke, ini dia ya ada 1, 2, 3, 4, 5 nah ini untuk sebuah brand baru yang berani menjual di bawah 100 ribuan ya karena saya cek di e-commerce mereka itu t-shirt 67, 69, jaketnya 150 ribu rupiah kalau misalkan beneran konsep packagingnya seperti ini ini kokil banget coy berani banget brand ini jadi ini kelima box yang saya dapatkan ini semuanya dilaminasi coy ya, kayak ada press plastiknya gitu kokil banget sih ya gak tahu deh ini perhitungan marginnya seperti apa tapi kalau emang beneran teman-teman nanti beli dan konsep packagingnya seperti ini juga kokil banget untuk brand ini coy kita buka satu per satunya coy plastiknya wah ini sampahnya banyak banget coy boxnya jadi seperti ini coy ya konsep dark itu disini apa ya, ini kurang jelas coy pokoknya kayak makam kemudian disini stubborn ya ini huruf akar-akaran dan langsung aja kita buka oh disini juga di segel ya ini pakai stiker kita buka dan waduh logur oke disini yang pertama ini kita dapat semacam greeting card gini coy saya gak tahu ini diarahkan kemana sepertinya ke e-commerce mereka atau instagram mereka kemudian yang kedua kita dapat stiker dan ini t-shirtnya coy ya seperti ini kita buka langsung ya nah ini dia bagian depannya seperti ini ya stubborn kemudian ada ini tengkorak gitu ya tengkorak kemudian dia masuk ke apa ya pokoknya ketusuk gitu coy dan ada ularnya juga ini huruf akar-akar stubbornnya seperti ini dan bagian belakangnya seperti ini coy dan ini untuk informasi mengenai brandnya ada di bagian leher seperti ini full block ya untuk sablonnya untuk bahan yang dipakai ini mereka menggunakan katun yang tepulnya kurang lebih 24S coy di bagian bawahnya sini juga ada labelnya ya stubborn termasuk untuk size-nya juga dan ini ketika saya pakai fit-nya ya kurang lebih seperti ini ya disini sekali lagi saya pakai size STL dan untuk referensi aja tinggi badan saya adalah 178 cm dan berat badan saya 75 kg ini menurut saya udah pas banget ya nggak terlalu kekerjaan juga dan nggak terlalu kekecilan saya sih merasanya seperti itu coy kemudian yang kedua boxnya juga masih sama disini saya pakai size XL juga konsep t-shirt wash t-shirt gitu dan warnanya hitam ini bagian depannya seperti ini ada ini thunder kemudian apa ya tengkorak pakai sayap ada lightning will come because of the friction of the clouds kalau dari segi desainnya sih menurut saya ini oke tapi desain-desain seperti ini di brand-brand lokal lainnya udah banyak banget ya jadi apa ya karakternya masih belum kuat lah kalau menurut saya termasuk kaos yang pertama tadi ya tapi kalau secara harga ini mantep banget yaitu 60-an ribu rupiah coy dan ini ketika saya pakai coy penampakannya yes pas juga nggak terlalu kegedean juga ya ini saya pakainya nyaman dan untuk bahannya dipakai ini sebenarnya sama ya yaitu 24S kemudian yang ketiga ini ya saya cukup penasaran dengan desain yang ketiga apakah desain yang mainstream juga alias kurang karakter lah kita lihat oh iya benar ya ini desain yang ketiga jadi disini ada domba di bagian pojok bawah gitu cuy dan yang lainnya selebihnya kosong disini ada nama brandnya STPRN gitu bagian belakangnya kosong seperti ini cuy disini apa ya warnanya antara ini ya sablonanya sorry sablonanya di bagian dadanya stablonnya kurang begitu rapi ya kayak pecah-pecah gitu termasuk juga untuk gambar si dombanya ini cuy ya ini apa ya kurang jelas gitu ya saya kurang tahu ini seperti apa untuk konsep desain mereka secara bahan 24S jadi ini menurut saya bahan yang nggak terlalu tebal juga dan nggak terlalu tipis juga jadi dipakai untuk daily masih nyaman yes kurang lebih ini t-shirt yang keberapa ya saya kurang tahu yang ketiga kemudian ini berikutnya langsung ini yang warnanya adalah white size-nya masih sama saya pakai size XL ini dia kalau ini sebenarnya konsep basic mereka kalau ini saya demen cuy ini sepertinya konsep basic mereka wah langsung silau banget ya putih banget soalnya warnanya kan depan saya itu panas banget cuy ya cuma ini ada di bagian dada ada stubborn kemudian di bagian belakangnya polos putih jadi menurut saya ini mantep sih simple seperti ini cuy yang main simple-simple gini aja udah keren sih ya tapi yang sebelum-sebelumnya juga keren tapi kalau menurut saya masih karakternya belum ketemu belum kuat aja gitu tapi malum coy brand baru saya yakin seiring berproses semakin terus membuat artikel melihat sana sini cari referensi sana sini saya yakin karakternya bakal ketemu coy karena secara brandingan brand ini di awal-awal udah mantep sih mereka berani menjual murah dengan packaging yang luar biasa oke akhirnya ketemu juga dengan yang terakhir coy ini oh iya ini lengan panjang mereka coy ini ya bagian depannya seperti ini tetap konsep dark devil ini malekat pecebut nyawa ya dan di bagian sini apa ini oh ini ada nama brandnya dengan huruf akar-akar gitu stubborn kanan kiri ini sama yang kanan cuma satu gini doang coy bagian belakangnya ini polos nah ini ya dan disini untuk tipikal si long sleeve-nya yaitu ada karetnya di bagian lengannya coy nah ketika saya pakai kurang lebih seperti ini sekali lagi ini saya pakai size XL dan untuk referensi aja sekali lagi barangkali teman-teman lupa untuk tinggi saya adalah 178 cm dan untuk berat badan saya adalah 75 kg coy nah kurang lebih seperti ini tapi jujur saya adalah tipe orang yang kurang temen pakai lengan panjang sumuk alias gerah nah itu dia marketing dari sebuah brand yang namanya stubborn coy terima kasih sekali lagi untuk stubborn saya udah diizinin marketing hampir semua koleksinya disini yang gak dikirimkan yang jaket coy padahal saya juga pengen tau rasanya gitu ya jaket dengan harga 150-an ribu rupiah dengan konsep kayak jaket kulit gitu ya nah tapi disini yang bisa saya sempatkan yang pertama adalah bagian belakangnya sini yang mana sih ini bagian belakangnya sini coy ini kan ngeblok gitu ya warna merah dan sebagainya ini jujur ketika saya pakai ya ini kurang nyaman kayak apa ya apalagi kalau pas kita berkeringat ini kayak nempel banget karena ini kan bahan sabun biasanya kan nempel banget di kulit gitu ya jadi ketika kita pakai rasanya kurang nyaman itu yang pertama kemudian yang kedua untuk masalah desain-desainnya ini menurut saya udah bagus ya udah keren tapi belum punya karakter yang kuat karena desain-desain seperti ini brand-brand lokal lain juga ada yang konsep desainnya seperti ini ya meskipun secara gambar beda tapi konsepnya kan ya kurang lebih ya 11-12 jadi gak ada salahnya kalau mulik lagi supaya ini lebih kuat karakternya secara brandingan secara harga dengan konsep packaging yang seperti itu tadi menurut saya udah mantep banget Coy baik segeri dulu semoga dari video ini sedikit banyak bisa memberikan referensi brand lokal baru ke temen-temen ya kalau misalkan temen-temen cocok dan mau beli juga toh harganya ini juga sangat terjangkau 60-an ribu rupiah langsung cek aja di kolom deskripsi di bawah untuk link pembelian link Instagram dari Stubborn udah saya tulis di situ dan temen-temen kalau misalkan mau request saya harus bahas brand lokal apa juga sama ya tuliskan di kolom komentar di bawah tidak pernah pasang saya ingatkan selalu dukung bangga dan pakai brand lokal karena lokal istimewa saya Norifarisman thanks for watching stay positive and your day will be brighter see you next time semangat Stubborn